Halo guys, selamat datang kembali di channel saya nih guys Oke, hari ini kita bakal mainin game baru lagi nih guys Judulnya State of Decay 2 Oke, game ini tersedia di Windows guys Khususnya di Windows 10 sama Xbox One Jadi kita kali ini bakal main di PC nih guys Oke, langsung aja kayak gimana gameplaynya State of Decay 2 Langsung aja kita mulai gamenya guys Di pilihan ini kita bakal milih karakter yang bakal kita main nih guys Ada 4 karakter lah, kalo gak salah Dan masing-masing karakter ada kelebihan dan kekurangan masing-masing Ini Cardio ini kan kayak semacam berlarinya nih guys Oke, kita pilih siapa ya Oh, kalo ini Jago menembak sama jago mekanik Kalo ini Cardionya sih larinya jelek Tapi fighting sama nembaknya bagus nih guys Ini Cardionya bagus Nembaknya bagus tapi Fightingnya jelek nih guys Terus Kok cuma ada 4 pilihan Berarti kita pilih Ini aja deh Kevin sama Jeremy guys Sudah kita pilih ini guys Oke guys Kita sampai di intro Game-nya State of Decay 2 nih guys Yang kayak biasa nih game-game bertema zombie gini Pastilah Kebanyakan sudah Pada Pocket semua nih guys Jadi kemungkinan ceritanya Sisa kita ini yang bertahan hidup guys Dari kepungan para zombie Nah itu Nah ini para zombie-nya guys Cepet 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 Big Tidak Kita coba lanjut deh LB 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 masih hidup guys, masih hidup, woi sadis nih si jeremy nih oke mission nya kita disuruh mencari camp supply ya kita search dulu guys, kali aja nemu apa nih apa ini, dimakan untuk membalikin darah guys, kalau kita diserang sama zombie guys ah itu zombie ya, bener ah ini kita pelahan-pelahan, biar nggak terdeteksi sama zombie kita lihat oke kita diam-diam guys, dari belakang guys wih kok ketahuan aduh, aduh udah ngendap-ngendap nih padahal kita udah ngendap-ngendap guys, tapi apa aja ketahuan si zombie nya nih guys terus ada item lagi, oke kita ambil dulu guys ini apa nih oh, kembalin stamina ya, kalau kita lari guys oke terus kemana lagi nih kita sambil cari item dulu guys ada lagi tuh zombie nya banyak, kok nggak dapet senjata ya oke oke senjata dulu guys teman lagi eh 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 ada zombie nya banyak lagi kita nggak ada senjata kita pelan-pelan dude i'm getting a real bad vibe from this place this was your idea besides there are too many zombies behind us to turn around now dude you seriously need a better weapon ih juduh ayo ayo kayaknya nih air iron nih oke lah lumayan terus cara makanya gimana guys, kita udah dapat senjata nih lumayan ada zombie lagi guys wow after all this time these people still hope to find out to find their loved ones there's a thought waiting to make sure your friends are dead i didn't leave you man we've been over this you only came back because you forgot your stash of food oh the food i selfishly shared with you right next i i i i i i i but i i Terima kasih telah menonton! 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 Akhirnya guys, kita sudah sampai di camp pertolongan nih guys. Kayaknya disini amat dari zombie nih guys. Seriusly dude, it's like my fucking blood is on fire. Uh oh, I've heard that symptom before. Kawanku terlambat oleh zombie benar-benar yang benar-benar yang benar. Ya, meds normal tidak akan membantu. Lebih baik pergi ke S&B. Dan berdoa dok masih memiliki apa yang kalian butuh. Beritahu aku. Oh, kita disuruh cari dokter nih. Buat mereksa si Jeremy kan lukas kena gigitan zombie tadi nih guys. Wih, di banyak. Di banyak zombie guys. Kenapa kamu masih di sini? Truks terakhir yang tinggal di hari-hari. Oke, kita ngobrol dulu guys. Dia tak pernah berpindah, kan dia? Oke, apa yang kamu butuh? Kawanku terlambat. Dia bilang darahnya di atas api. Aku lihat. Kamu lebih baik datang bersama aku. Oke, apa sih Jeremy bisa disambungin nih guys? Cara-cara tanah dikit nih. Kan zombie-jombie yang... Apa dikorong? Tunggu. Aku akan kembali ke salah satu hal itu? Kamu akan, kalau aku tidak di sini. Kamu, waktu untuk membantu temanmu. Oke, kita disuruh ngikutin dokternya guys. Take a flashlight and look for a sample case in there. Bring me whatever you find. Before I lost my team, we were learning all we could about blood plague. We found a cure that works if you use it soon after infection. The army took our lab when they left, but they didn't get everything. Oh, kita disuruh... ...ke dokternya. Oh, kita disuruh... Oh, kita disuruh... Oh, tidak ada curah? Itu teruk. Aku akan butuh sebuah infirmary... ...untuk kultur yang baru. Hey dok. Kampusnya dikompromas. Terima kasih kepada semua suara, Zed berbual di perimeteran di tengah. Hari yang kita berbualan, itu sudah disini. Ini saatnya. Kamu tahu aku tidak bisa pergi Charlie. Jika kamu tinggal, aku harus tinggal. Ketika kita semua akan mati. Charlie sudah hilang. Tapi orang ini masih butuh bantuanmu. Oke, tapi... aku harus beritahu selamat tinggal. Kau tahu? Cepatlah cepat. Kami tidak memiliki banyak waktu. Hey. Aku butuh bantuanmu dengan sesuatu. Itu... yang di kawasan itu... itu adalah orang-orang. Charlie dan aku? Kita semua yang ada di sini. Ada satu opsi sekarang. Tapi aku tidak memiliki kekuatan. Ini kita bisa pakai piste tolong nih guys. Oke. Lepas kita kemana nih. Lepas kita kemana nih? Lepas kita kemana nih? Lepas kita kemana-mana. Lepas kita kemana-mana, ada seseorang harus kembali dengan semua rancang yang hebat. Lepas kita kemana-mana. Ada apa-apa, aku tidak akan melakukan itu lagi. Hey, Bagaimana kita bisa melakukan ini tanpa musuhnya di sekitar? Ini mudah, kita tinggal bersama. Kita menemukan tempat yang aman. Kita bertahan. Terima kasih telah menonton! Bagaimana kita memiliki gas? Mungkin kita harus mulai mencari. Makanan lebih banyak tidak akan membantu kita sekarang. Bagaimana cara penyakit itu berkembang, teman-teman tidak akan terlalu lama tanpa tempat untuk tidur. Saya berpilih kita mendengarkan dokter. Kita harus mencari tempat untuk mencari. Sekarang. Bagaimana kita bisa mencari tempat yang kita harus mencari teman-teman dari mati. Oh, dia bisa multiplayer ya. Ini privat. Coba offline aja deh dulu. Harus ke sana. Oke guys, kalau gitu sampai sini dulu gameplaynya State of Decay 2 guys. Kita bakal lanjut lagi nih guys, apakah kita bisa menolong si Jeremy sehingga sembuh dari bekas gigitan zombie. Kita lihat aja nanti di gameplay berikutnya guys. Oke guys, kalau gitu jangan lupa like, share, and subscribe ya guys. Thank you. Thank you.